Intro Assalamualaikum Hai Cooking Lovers Kembali lagi di channel youtube Ayumi Kitchen Di video kali ini saya mau bikin Bolus cut pandan Yang super lembut banget Gimana cara buatnya Simak terus videonya sampai selesai ya Intro Yang pertama Disini mau saya olesin Loyangnya dengan margarin Olesinnya tipis-tipis aja ya Ini loyangnya Saya pakai ukuran 20 x 20 cm Jika tidak ada Loyang sekat, boleh juga pakai Loyang biasa ya Kemudian ini saya alasi dengan kertas roti Jika tidak ada kertas roti Boleh juga ditaburi tepung terigu Taburinya Tipis-tipis aja ya Kemudian saya olesin Sekatnya juga dengan margarin Jika sudah diolesin semuanya Ini saya sisihkan dulu ya Disini sudah saya siapkan wadah Saya masukkan 3 putih telur 1 putih kuning telur 100 gram gula pasir 1 sendok tsp Kemudian ini saya mixer Sampai mengembang putih, kental dan berjejak Saya mixer dengan kecepatan sedang Jika sudah putih mengental seperti ini Saya matikan mixernya Kemudian saya masukkan 90 gram tepung terigu Protein sedang 1 sendok makan tepung maizena Dan juga 1 sendok makan susu bubuk Ini saya ayak agar hasilnya lebih halus Jika sudah ini saya mixer lagi Sebentar dengan kecepatan paling rendah Kemudian saya masukkan 1 sendok tepasta pandan 1 bungkus santan instan Dan juga 50 gram margarin Yang sudah saya lelehkan Kemudian ini saya aduk Menggunakan teknik adik balik Pastikan semua tercampur rata ya Nah jika sudah rata seperti ini Ini siap untuk dimasukkan noyang ya Terima kasih Kemudian saya pasang sekat loyangnya Lalu tekan perlahan Untuk topinya Disini saya menggunakan mesis coklat Dan juga potongan almon Boleh juga disesuaikan dengan selera ya Sampai jumpa Kemudian ini siap untuk dipanggang Sebelumnya saya sudah panaskan oven Selama 10 menit Saya panggang di rak paling bawah Dengan suhu 170 derajat celcius Api atas bawah Selama kurang lebih 30 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Jika sudah 30 menit Saya buka ovennya Dan mau saya tes tusuk Jika sudah tidak ada adonan yang menempel Ditusukan Ini tandanya sudah mateng Kemudian saya keluarkan dari oven Nah ini dia Hasilnya cantik banget Kemudian ini mau saya balik Hati-hati Ini masih panas ya Terima kasih telah menonton Setelah bolunya agak hangat Lepaskan sekatnya dari bolu Lepaskannya hati-hati ya Kemudian ini saya beri alas lagi Dan saya balik Nah ini dia Bolunya sudah jadi Tidak perlu dipotong lagi ya Kelihatan Ini teksturnya lembut banget ya Seperti spons Warnanya juga cantik banget Tekstur dalamnya juga kelihatan Lembut banget Ini mau saya cobain dulu ya Hmm ini enak dan lembut banget Cocok banget Dijadikan ide jualan Ataupun untuk hantaran Sekian dulu video dari saya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum